Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang laki-laki yang dimasukkan ke dalam Al-Quran Tapi dia bukan nabi ataupun rasul dan namanya adalah Luqman Luqman adalah laki-laki yang berhati dan bijaksana Dia bukan rasul ataupun nabi dan dia juga disebut dengan Luqmanul Hakim Dan dia pernah berkata kepada anaknya dan perkataan itu dimasukkan ke dalam Al-Quran Dan hatinya, wahai anakku, sebuah jika ada sesuatu perbuatan seperti bijaksana Dan ada dalam batu, di langit atau di mali Insya Allah akan mulai dengan balasan Sesungguhnya Allah mahasis Maksud ayat di atas adalah Jika ada perbuatan seperti biji sawi Maka perbuatan itu akan dibalas dengan lebih besar dari apa yang ia kerjakan Jika kita berbuat baik, maka kita akan diberikan tempat semoga Allah Sebaliknya, jika kita berbuat muruk, maka kita akan memberikan tempat di neraka Wawawawawu alami yus'ala Demikian, dapat saya sampaikan Semoga berbeda ini berbantauan bagi kita semua Amin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh